Terima kasih. Ayo keluar. Bima masih berusaha meredam suaranya. Pion, aku tahu kamu masih ada di kamar ini. Sekarang keluar. Bima mulai meninggikan suara karena wanita itu sama sekali tidak memberikan respon. Bima membungkukkan tubuhnya melihat ke bawah ranjang, tapi dia tidak menemukan wanita itu. Kemudian dia memulai membuka lemari, tetap saja dia tidak bisa menemukan wanita itu. Mata Bima kini beralih ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Mata pria itu memicing sembari melangkah ke arah kamar mandi. Bima mencengkram handle pintu dan mulai memutarnya. Pintunya tidak bisa dibuka, berarti dia sembunyi di dalam. Bisik pria itu pada dirinya sendiri dengan sangat yakin. Piona, aku tahu kamu ada di dalam. Aku hitung satu sampai tiga. Kalau kamu tidak mau keluar, jangan salahkan kalau aku akan mendobrak pintu ini. Satu, Bima mulai menghitung. Dua, wanita di dalam sana semakin ketakutan mendengar suara Bima yang semakin menggelegar. Ti, belum sempat Bima mengucapkan kata tiga, pintu sudah terbuka dari dalam. Keluar kamu, titah Bima dengan nada yang sangat dingin. Dari balik pintu, tampak Piona mulai keluar dengan raut wajah ketakutan dan tubuh gemetar. Maafkan aku, Bima. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Belum sempat, Bima buka suara. Piona sudah lebih dulu menjatuhkan tubuhnya berlutut di bawah kaki pria itu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Bima refleks mundur ke belakang menghindari Piona. Piona, sekarang kamu kasih tahu di mana Mikhaeli. Bima yang dari tadi sudah tidak sabar langsung buka suara membentak Piona. Piona yang tadinya berlutut dengan kepala tertunduk. Sontak berani mengangkat kepalanya dan tersenyum sinis, lalu bangkit berdiri. Wah, ternyata tidak sepenuhnya rencana kita gagal Rini. Kita gagal mencebak Bima dan Bimo, tapi wanita murahan itu sepertinya berhasil masuk ke dalam perangkap kita. Seolah tidak takut, pada dua pemuda itu Piona justru tertawa bahagia. Sementara Rini hanya bisa meringis melihat sorot mata Bimo dan Bima yang sudah semakin memerah. Pertanda kalau amarah keduanya sudah sampai ke ubun-ubun. Brengsek, katakan apa yang kamu lakukan pada Mikhaeli. Tidak peduli kalau Piona adalah seorang perempuan. Tangan Bimo sudah berada di leher wanita itu, mencekik dengan hanya satu tangan saja hingga membuat Piona kesulitan untuk bernapas. Kak, kamu tahu pun sudah tidak ada gunanya. William pasti sudah berhasil menudai kekasih tercintamu itu. Ejek Piona disalah-selah kesulitannya bernapas. Brengsek dasar wanita jalang, aku bunuh kamu. Katakan di kamar nomor berapa dia? Suara Bimo menggelegar penuh amarah memenuhi ruangan itu. Aku tidak akan kasih tahu. Piona tetap keke dengan bibir yang masih tersenyum mengejek. Bimo yang sudah kalah benar-benar sudah tidak bisa menahan diri lagi. Brengsek itu kali ini menekan leher Piona dengan semakin kencang, membuat napas wanita itu tinggal satu-satu dan kesulitan untuk buka suara. Bimo, tahan emosimu. Bimo dengan sigap menarik tubuh Bimo hingga cengkramannya di leher Piona terlepas dan membuat wanita itu terbatuk-batuk. Lepaskan aku dan jangan menahanku, Bimo. Bimo berusaha melepaskan diri dari cengkraman kakaknya Bimo. Tidak kan? Kamu bisa membunuhnya dan kamu akan masuk penjara. Biarkan saja aku tidak peduli. Aku akan di penjara atau tidak, yang penting dia harus mati. Tapi, Bimo benar-benar sudah tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Entah kekuatan dari mana, Bimo berhasil lepas dari cengkrapan Bimo dan kembali menghambur ke arah Piona yang sudah lemas. Aku tidak akan membiarkanmu hidup, Piona. Aku akan mengirimmu ke neraka hari ini juga. Bimo, hentikan. Tangan Bimo yang nyaris menyentuh leher Piona langsung berhenti mendadak mendengar suara teriakan wanita yang familiar di telinganya. Bimo sontak menoleh karena datangnya suara dan melihat sosok wanita yang benar-benar dikhawatirkannya sedang berdiri di ambang pintu dengan kondisi yang baik-baik saja. Di belakang wanita itu tampak berdiri seorang pria yang memang sering dia lihat di kampus karena pria itu sering berada tidak jauh dari dirinya dan Mikhaeli. Mikhaeli suruh pria itu sembari menghambur karena kekasihnya itu. Kamu tidak apa-apa kan? Bimo membolak-balikan tubuh Mikhaeli untuk memastikan keadaan kekasihnya itu baik-baik saja. Jangan lupakan wajah Piona dan Rini yang kaget melihat kemunculan Mikhaeli. Mereka juga kaget melihat sosok pria yang datang bersama wanita itu. Tenang sayang, aku baik-baik saja karena ditolong sama dia. Mikhaeli menunjukkan ke arah pria yang berdiri tegap di belakangnya. Pria yang ditunjuk oleh Mikhaeli sontak membungkukkan sedikit tubuhnya. Karabimo dengan wajah datar tanpa senyuman. Apa? Dia mau nolongmu dengan cara apa? Begik Bimo pikiran pria itu kini sudah merambah kemana-mana. Jangan berpikir macam-macam dia tidak melakukan apapun. Mikhaeli memukul jidat Bimo karena dia tahu apa yang ada di pikiran pria yang dicintainya itu sekarang. Siapa dia? Bimo menatap pria itu dengan tetapan sinis karena rasa cemburu yang datang menghampirinya. Kenalkan tuan, aku epan bodygate yang diutus tuan Dimas untuk mengawasi non Mikhaeli dari jauh. Bukan Mikhaeli yang menjawab, melainkan pria yang berdiri di belakang Mikhaeli. Apa? Kamu pengawal Mikhaeli? Bukan Bimo ataupun Bimo yang bertaliak melainkan piona? Reaksi wanita itu justru membuat Bimo dan Bimo bingung. Tunggu dulu. Jangan bilang kamu juga yang mengirimkan pesan yang memberikan informasi kalau akan ada yang menjebak kami. Bimo buka suara dengan alis yang bertau curiga. Iya, itu aku tuan. Maaf kalau membuat anda bingung dan terima kasih sudah tetap puas pada. Padahal tuan tidak tahu kebenaran isi pesan itu. Saud pria bernama epan itu dengan tegas dan lugas. Tapi bagaimana kamu tahu rencana dua wanita shelen itu? Kali ini Bimo yang buka suara. Dari awal aku di negara ini aku sudah bisa menduga kalau dua wanita itu adalah orang yang berbahaya untuk non Mikhaeli. Jadi aku tidak ingin melepaskan pengawasanku dari dua wanita itu. Hari itu aku tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Aku merasa kalau aku hanya sendiri jadi tidak mungkin aku bisa menjaga kalian bertiga di dalam satu waktu. Jadi aku memutuskan untuk mengirimkan pesan pada kalian berdua dan fokus melindungi non Mikhaeli. Untuk masalah dari mana aku bisa mendapatkan nomor tuan berdua aku mendapatkan dari tuan Dimas. Kemudian epan terlihat fokus menatap ke arah Bima. Maaf tuan Bima, bukannya aku menyepelekan anda. Aku tahu anda adalah ahli bela diri, mungkin lebih hebat dariku. Tapi masalahnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan adu otot. Tutur epan sembari membungkuk meminta maaf. Bima tersenyum dan menopuk-nopuk pundak epan. Tidak perlu minta maaf karena kamu tidak salah sedikitpun. Justru kami berdua ingin berterima kasih padamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika seandainya kamu tidak mengingatkan kami. Terima kasih ya. Ucap Bima dengan tulus. Ah, dasar penipu kamu. Beraninya kamu berbohong pada kami. Brengsek. Tiba-tiba Piona berteriak dengan penuh amarah karena epan. Epan kemudian tersenyum miring karena Piona dan Rini. Aku ingin minta maaf karena mengecewakan kalian berdua. Tapi aku rasa aku tidak punya kesalahan apapun sehingga aku tidak ada kewajiban untuk meminta maaf. Ucap epan yang terdengar ambigu bagi Bima dan Bimo. Tunggu dulu. Apa kamu mengenal baik mereka? Tanya Bimo dengan mata memicing curiga. Aku tidak mengenal baik mereka tuan. Tapi kemarin aku berpura-pura mau bekerja sama dengan mereka. Aku ditugaskan mereka untuk membius non-mikeli dan membawanya ke sebuah kamar yang sudah mereka pesan sebelumnya. Setelah itu mereka melakukan hal yang sama pada Tuan William. Seperti yang dilakukan pada Tuan Bima dan Bimo. Karena sebelum Tuan William menolak ikut dengan rencana mereka berdua. Tujuan mereka setelah Tuan William berada di bawah pengaruh obat. Aku diminta untuk menuntutnya ke kamar tempat non-mikeli berada. Aku memang tidak bisa mencegah Tuan William untuk tidak meminum minumannya yang sudah dicampur dengan obat itu. Karena aku tidak memiliki nomornya. Untuk mengatasinya aku sudah menyiapkan obat yang aku dapat dari dokter untuk mengurangi reaksi obat itu. Dan membuat Tuan William untuk lepas dari epik obat itu. Sekarang Tuan William baik-baik saja. Tutur Evan kembali dengan panjang lebar. Membuat Bima berdecak kagum dengan sikap-sikap dan cerdik dari pengawal utusan Dimas papanya Mikeli. Kamu hebat? Pantas saja Om Dimas mengirimmu ke sini. Itu karena kamu cerdas dan bisa berpikir dengan cepat. Puji Bima jujur. Terima kasih Tuan Bima. Kemudian Evan mengalihkan pandangannya ke Rabimo yang wajahnya tampak kusut. Maaf Tuan Bimo, Anda jangan tersinggung karena Tuan Dimas mengirimku ke sini untuk mengawasi non-mikeli. Itu bukan berarti Tuan Dimas tidak percaya kalau Tuan tidak bisa menjaga dan melindungi non-mikeli. Tutur Evan yang sepertinya tahu apa yang ada dipikirkan kekasih dari nona mudanya itu. Tuan Dimas hanya berpikir kalau Tuan tidak mungkin 24 jam ada bersama dengan non-mikeli dan ada kalanya juga kalian sibuk dengan kuliah masing-masing karena kalian berdua beda jurusan. Sedangkan aku satu ruangan dengan non-mikeli karena menjadi seorang dokter adalah cita-citaku dari kecil. Aku bersyukur kalau Tuan Dimas memberikan aku peluang untuk berkuliah di sini. Lanjut Evan lagi berusaha meluruskan agar tidak terjadi salah paham. Mendengar penuturan Evan yang panjang lebar, bibir Bimo seketika melengkung ke atas, tersenyum tulus raya menepuk-nepuk pundak Evan. Tidak masalah, terima kasih sekali lagi. Ucap Bimo yang kali ini terlihat lebih tenang.